Untuk fungsi media pembelajaran secara umum ya Oh sorry Oke, jadi kalau itu menurut ahli Ini yang secara umumnya Ada dibagi Saya rangkum menjadi 6 Poin ya Yang pertama otomatis Media pembelajaran itu digunakan Untuk menarik perhatian siswa ya Itu sama seperti tadi Kemudian memperjelas penyampaian pesan Kemudian mengatasi Keterbatasan ruang waktu dan biaya Oke, kalau tadi kita sudah ngomongin tentang media Berikutnya adalah Kita akan sedikit Meninjau mengenai media pembelajaran Secara umum Mungkin juga secara umum Anda pasti sudah pernah mendengar Sudah pernah mempelajari sedikit juga ya Tentang media pembelajaran Oke, sederhananya yaitu Media pembelajaran adalah alat yang di Alat bantu ya Yang digunakan untuk menunjang peraksanaan proses Pembelajaran Eh sorry, proses belajar mengajar Mulai dari buku sampai Penggunaan perangkat elektronik di kelas Nah, itu Pengertian media pembelajaran Nah, jadi alat-alat tadi yang kita gunakan Yang digunakan lagi untuk menunjang proses pelaksanaan belajar mengajar Intinya kayak gitu ya Sedangkan menurut beberapa ahli Saya ambil 3 sampel saja Menurut Arshad Di 2011 Media pembelajaran meliputi alat yang Secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran Yang terdiri dari antara lain buku Tab recording, cassette, video Video kamera, video recorder, film, slide Foto gambar, grafik, televisi, dan komputer Oke Disini jadi alatnya tidak terfokus pada Hal-hal yang spesifik Tapi secara umum Apapun alat yang kita gunakan Sebagai proses penyampaian materi pengajaran itu Bisa diartikan sebagai media pembelajaran Oke berikutnya ada fungsi dari media pembelajaran Dari ahli Levy and Lance Yang pertama adalah fungsi atensi Kemudian fungsi afektif Fungsi kognitif Dan fungsi kompensantoris Fungsi atensi ya Yaitu media pembelajaran ini Bisa menarik perhatian siswa Karena semakin berkonsentrasi Dan memusatkan perhatian pada isi materi pembelajaran Oke Jadi jangan sampai nanti ketika kita lagi membuat media pembelajaran Taunya siswanya malah tidak Berkonsentrasi pada apa yang Kita sampaikan Jadi harus Ketika kita menyusun itu Pastikan siswa nanti dapat Berkonsentrasi secara penuh Memusatkan perhatian kita Terhadap penjelasan yang Kita berikan atau yang anda berikan Yang kedua adalah fungsi afektif Yaitu kenyamanan siswa ketika belajar Atau membaca Misalnya tekst bergambar Nah Berhubungan dengan kenyamanan Misalnya Sample anda Apa namanya Menampilkan Misalnya sebuah Gambar ya Dengan tulisannya namun kecil sekali Nah itu tentunya juga akan mengganggu Kenyamanan siswa ketika membaca Apa sih itu yang diberikan oleh Gurunya apa sih itu Tulisannya sehingga Gurunya harus lebih Teliti lagi ketika Membuat sebuah Media pembelajaran Berbasis teks atau gambar Misalnya Atau misalnya Dapat diperhatikan juga Misalnya ketika Peserta didiknya Ada yang misalnya Ada yang alergi tertentu ya Terhadap misalnya gambar-gambar tertentu Jadi juga harus diperhatikan Ketika nanti memasang Sebuah gambar tertentu Jangan sampai Si peserta didik kita itu Apa namanya Takut Jadi tidak-tidak nyaman Karena kebanyakan orang itu Cenderung ada Alergi tertentu terhadap Sesuatu ya Misalnya kayak gambar-gambar Yang berlubang Terus Mungkin dia pernah Punya pengalaman psikis Yang kurang mengenakan Terhadap sebuah binatang Ketika itu ditampilkan Malah Si siswanya malah Tidak nyaman Atau malah merasa takut Nah Itu juga bisa menjadi Bahan pertimbangan Yang ketiga Yaitu menggunakan Sorry Fungsi yang ketiga Yaitu fungsi kognitif Yaitu mempermudah Memahami dan Mengingat informasi Nah itu yang pertama Jadi jangan sampai nanti Ketika membuat media Pembelajar Malah Tambah pusing Malah tambah Gak 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 apa Susah untuk Susah untuk memahami Gak gitu ya Misalnya kalau Kayak tadi Mungkin Teman-teman bisa Ketika membuat media Pembelajaran Dengan mungkin temanya Ketika Tayamu Mau Teman-teman sudah harus Memperhatikan Step by step Dengan benar Oh yang pertama Harus ini Yang kedua Harus ini Yang ketiga Harus ini Dirunut Benar-benar Dan mungkin Bahkan bisa diulang-ulang Sampai si Peserta didiknya itu Ingat ya Atau mudah Memahaminya Fungsi yang keempat Yaitu Kompensantoris Yaitu Mengakomodasi Atau membantu Siswa yang lemah Dan lambat Menerima pelajaran Yang disajikan Secara verbal Atau Text Salah satu Fungsi media Pembelajaran Yaitu Ini yang paling Yang mungkin Yang menurut saya Yang paling Yang paling Perlu diperhatikan Sekali Karena tidak Semua peserta didik Itu memperhatikan Mempunyai kemampuan Imajinatif Yang sama Ketika Merepresentasikan Atau memahami Ucapan Verbal Atau text Yang diberikan oleh Seorang guru Atau tenaga pengajar Ada kalanya Peserta didik itu Lebih memahami Yang Dengan Asumsi Dengan praktek Seperti itu Atau dengan Visualisasi Tertentu juga Jadi Sambil Anda menjelaskan Anda harus Membuat media Yang Cukup Atraktif Untuk Salah satu Kondisi ini Jadi tanpa History Jadi dengan Bantuan gambar Anda juga Bisa menjelaskan Oh ini Harusnya seperti ini Harusnya seperti ini Dengan menunjukkan Contoh pada Sebuah Gambar Teks 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 Lain yang Anda Sudah Sediakan Untuk fungsi Media Pembelajaran Secara umum Ya Sorry Oke Terima kasih Ahli Ini yang Secara umumnya Ada dibagi Saya rangkum Menjadi 6 Poin Yang pertama Otomatis Media Pembelajaran Digunakan Untuk menarik Perhatian Siswa Yaitu Sama Seperti Tadi Kemudian Memperjelas Penyampaian Pesan Kemudian Mengatasi Keterbatasan Ruang Waktu Dan Biaya Saya akan Menyoroti Yang disini Disini Ada maksudnya Misalnya Saja Kayak tadi Misalnya Teman-teman Kalau Menjelaskan Mungkin Untuk Anak Usia Dini Atau Sekolah Dasar Misalnya Dimana Lokasi Kaabah Gimana Bentuknya Seperti itu Mungkin Teman-teman Pasti Membuat Sebuah Media Yang Biasi Tentang Foto Kaabah Seperti Apa Lokasinya Dimana Seperti Itu Bayangkan Misalnya Kalau Kita Harus Membawa Semua Pasat Tadi Kita Menuju Ke Mekah Tentunya Kita Sangat Terbatas Ruang Waktu Dan Biaya Untuk Mempelajari Satu Materi Sedangkan Biaya Kita Tidak Mungkin Membawa Satu Kelas Kesana Sangat Imposibel Bagi Anda Karena Tergantung Di Biaya Lagi Kemudian Waktu Perlu Pertimbangan Lagi Tidak Mungkin Ketika Kita Ingin Menampilkan Lokasinya Mekah Di Sini Kemudian Bentuk Kabah Seperti ini Kita Harus Membawa Pesat Didik Kita Kesana Salah Satu Mengatasi Keterbatasan Ruang Waktu Dan Biaya Dengan Membuat Media Pembelajaran Berbasis Visual Lebih Bagus Kemudian Menghindari Kesalahan Tafsir Seperti Kita Ketahui Masing-masing Personal Seorang Peserta Didik Entah Itu Dari Sekolah Dasar Mampu Sampai Atas Memahami Memiliki Pemahaman Yang Berbeda Tentang Satu Poin Mungkin Satu Orang Dengan Orang Lain Mempunyai Presip Atau Mampu Mengertikan Hal-hal Yang Berbeda Nah Disini Dengan Media Pembelajaran Anda Akan Memfokuskan Ke Sebuah Ke Arah Satu Tujuan Yaitu Satu Tafsiran Anda Yang Menjelaskan Tentang Media Pembelajaran Apa Atau Topik Apa Yang 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 Sampaikan Jadi Dengan Media Pembelajaran Yang Anda Pakai Anda Tidak Lagi Mengizinkan Orang Orang Atau Siswa Siswa Memiliki Tafsiran Tersendiri Tetapi Anda Sudah Menjelaskan Tafsiran Materinya Seperti 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 Sehingga Mereka Tidak Lagi Berpikir Liar Terhadap Tafsiran Tafsiran Mereka Sediri Sudah Anda Tuntun Ke Arah Yang Benar Kemudian Mengakomodasi Perbedaan Tipe Gaya Belajar Siswa Menyakut Seperti Fungsi Kompensan Turis Jadi Tipe Belajar Siswa Memiliki Tipe Yang Berbeda Tidak Sama Dengan Anda Mengadakan Media Pembelajaran Anda Diharapkan Mampu Mengakomodasi Semua Perbedaan Yang Ada Di Kelas Itu Menjadi Sebuah Kesatuan Yang Tepat Gunanya Untuk Mencapai Tujuan Pembelajaran Yang Sudah Anda Tentukan Fokus Ke Arah Yang Nomor Mencapai Tujuan Pembelajaran Yang Secara Efektif Jadi Media Pembelajaran Digunanya Untuk Mencapai Tujuan Pembelajaran Efektif Jangan Sampai Malah Tidak Lagi Efektif Lagi Yaitu Ada 6 Fungsi Media Pembelajaran Secara Umum Kemudian Ada Beberapa Jenis Media Pembelajaran Yang Bisa Anda Jadikan Referensi Ketika Anda Membuat Sebuah Media Pembelajaran Yang Pertama Ada Media Cetak Yaitu Berupa Buku Modul Majalah Gembar Poster Dan Seterusnya Kemudian Ada Media Audio Berupa Siaran Radio Podcast Lagu Musik File MP3 Dan Android Dan Lain 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 Sebagainya Kemudian Ada E-Learning Ada Udemy Code Academy Ruangguru Zenius Google Classroom Dan Lain Lain Sebagainya Kemudian Ada Media Realia Yaitu Berupa Realita Tumbuhan Bebatuan Pepohonan Mata Uang Dan Lain Lain Boy Lain 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 amendments Terima kasih.